Di video kali ini kita akan membahas Honda Brio di belakang kita ya Dan kita juga akan singgung secara detail dari Honda Brio ini Keunggulannya dibandingkan kompetitornya sama dengan Kak Ines lagi ya Iya betul Kita bertemu lagi di Honda Pondok Indah Oke kita akan membahas promo di bulan Februari mendekati IMS ya Betul Jadi kalian yang mau tau lebih pasti untuk informasi dari Kak Ines Kalian bisa tonton video yang selesai Jangan lupa di subscribe Screenshot tunjukin videonya ke Kak Ines ya Dan kalian juga mungkin yang keluarga kalian Sahabat, saudara, temen kalian yang lagi cari unit mobil keluarga Untuk dipakai pas imlek atau mungkin pas lebaran ya Nanti bisa dibantu sama Kak Ines Oke Kita langsung aja ngobrol sama Kak Ines Kak Ines sehat? Sehat, Alhamdulillah Oke, penjualan bagaimana Kak Ines sejauh ini? Masih better, lebih bagus Iya Lebih bagus Oke Meskipun sudah melewati akhir bulan, tetap permintaan banyak juga ya? Iya Banyak Banyak juga ya? Banyak banget Banyak banget Oke Baik, Kak Ines sebuah dikasih tau dulu Nama lagi diulangin, nomor telepon, Instagram, serta alamatnya? Nama aku Ines, sales counter di Honda Pondok Indah Untuk alamat di sini, jalan arteri Pondok Indah nomor 8 Oke Nomor telepon? Nomor telepon 0812 8314 5281 Instagram? Ines Honda Pondok Indah Oke Jadi sebelumnya, kita minta maaf ya guys, kalau kalian mendengarkan azan ya Mungkin ya Karena kita memang ini jam 12 siang Iya Tapi memang cuacanya mendung Jadi dari tadi nunggu hujan berhenti ya? Iya Nah, dan ini waktunya yang pas Jadi kalian yang di rumah, selamat memaikan ibadah sholatnya Dan tinggalkan Oke Kita lanjut lagi Kak Ines, berarti stok-stok milik 2023 yang tersisa unit apa aja? Sedikit banget Banget-banget sedikit Apa aja tuh? CRV Hybrid, kita masih ada 2 unit Oke Warna merah sama warna abu Oke City Hatchback, kita masih ada warna hitam yang manual Oke Nah, satu lagi Accord Accord itu kita masih ada warna hitam Warna hitam Dan Sipik 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 masih ada warna hitam Warna hitam Itu harganya yang NIC 2023 harga NIC 2024 atau masih harga lama? Harga lama dong Harga lama? Iya Diskon bisa kali? Fantastis diskonnya 30 sampai 100 Untuk itu sih hubungi aku aja dulu Hubungi kayak ini saja ya Oke, buat lebih pastinya Tapi kalau bicara NIC 2024 Seperti mobil bang kita sudah produksi belum? Sudah produksi Sudah produksi Sudah produksi MPP kah? MPP seperti DRT Oke Baik 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 Berarti booking fee harus berapa? Booking fee hanya 5 juta Hanya 5 juta? Hanya 5 juta Hanya 5 juta itu sudah include unit apa ya? Tipenya? Berarti untuk booking fee itu sudah include untuk DP maupun harga OTR ya? Harga mobilnya Oke Tapi kalau setiap OTR itu setiap daerah berbeda ya? Beda Berbeda Berarti kalau Jakarta sama Depok beda? Oh sama Cuma kalau udah keluar dari Jabodetabek itu udah beda Ada langgar wilayah pastinya Oke Oke Baik Tapi kalau luar daerah sebenarnya bisa dibantu proses nggak sih? Bisa banget Bisa? Bisa Pembelian kredit Kalau kredit itu ketentuan syaratnya harus berlaku Seperti apa contohnya? Misalkan nih KTP-nya masih di sana Cuma untuk kepemilikan rumah domisili udah di sini itu bisa Oh berarti tergantung domisili si customer tersebut? Betul Cuma kalau misalkan dia belum ganti KTP Masih KTP-nya misalkan di luar Jabodetabek bisa kita bantu Oke Cuma bayar langgar wilayah aja Oke berarti kira-kira berapa pelanggar wilayahnya? Kemarin aku baru proses estimasi yang 4 jutaan Untuk Jawa Barat Suka Bumi Itu tergantung unit? Tergantung nggak Nggak? Berarti semua unit itu? Iya Dini gue lagi bisa nggak? Nggak bisa kalau itu Kalau itu kan langgar wilayah Oke Ini kan sudah mendekati IMS ya? Udah tau belum kisih-kisihnya? Kisih-kisihnya sih kita belum ada info ya Cuma yang pastinya sih Diskonnya lebih bagus Promo ya? Promo Promo-nya lebih bagus Promo diskon maksudnya? Promo bonus dan lain-lainnya Dan lain-lain ya? Iya Pastinya Ada laki-laki dip ya? Pasti Pasti ada? Pasti ada laki dip Oke Baik Tapi kalau bicara Honda bisa nggak sih? Misalkan Kak saya pembayarnya pakai Tokopedia gitu? Tokopedia? Ada tambahan lagi Jadi nggak perlu nunggu IMS Nggak perlu nunggu IMS Kita ada tambahan lagi cashback itu dari Tokopedia Iya Estimasi sih 0,7% Oke Itu cash credit sama? Cash credit sama 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 Oke Baik Beliau ini kan pasti kita udah tau ya Keunggulan dibandingkan brand-brand sebelah Pastinya brand sebelah memakai 3 silinder Ini memakai 4 silinder Oh iya 4 4 silinder Tapi power-nya lebih besar Iya 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 4 tapi House-power-nya lebih besar Keuntungannya itu 4 silinder dan House-power-nya Torsinya juga besar ya? Lebih besar dibanding yang lainnya ya? Dan juga pastinya dia sudah menggunakan CVT Karena Honda ini Ini penggerak depan ya? Iya Depan Penyandang penggerak depan Dari awalnya memang Honda Dan juga CVT duluan ya? Ini harga 167 itu harga yang mana? Start from Start from Start from Tipe S Tipe S manual Manual? Iya Oke berarti ini tipe yang RS Ini RS RS itu estimasi 270-an 270-an Oke Yang manual Mulai dari manual ya Oh iya? Yakin? Iya Udah dicek? Udah Berapa kenaikan naik kemarin? Estimasi di angka 7 jutaan Karena setiap tipe Kenaikannya beda-beda Tapi banyak sih Kak Misalkan nih Orang di Honda Orang biasanya Upgrader gitu Dari tipe S ke E Atau E ke RS Ada nggak? Ada Ada ya? Oke Berarti Di bandar berapa DP-nya? DP-nya? DP mulai 18 jutaan 18 jutaan Dapet tipe RS? 18 jutaan Mulai dari 18 jutaan Bukan langsung tipe RS baru Lalu tipe RS Kira-kira estimasi berapa? Estimasi di angka 20-an ya 20 jutaan 20 jutaan 20 jutaan ya Bukan 20 jutaan Oke 20 jutaan Estimasi Angsuran? Angsuran nya 1 juta Per minggu 1 jutaan per minggu ya Nanti kalian bisa Akumulasi sendiri Atau mungkin Kak, itu 20 jutaan Tino berapa sih? Nanti bisa dibantu ya? Iya, betul Karena maksimal Tino berapa tahun? Maksimal 8 tahun 8 tahun Tergantung juga data kalian bagaimana ya? Dari ceking Call Atau rumah sendiri Atau penghasilan ya? Iya, benar Pembelian DP-minim harus memiliki story credit nggak? Misalkan dia harus punya pinjaman 50 juta gitu Atau mungkin pernah beli credit atau apa Di atas 50 juta Kalau itu ketentuannya untuk DP-minim Ini juga tergantung leasing ya? Betul Jadi kalian mau panggil leasing syariah, konfesional juga bisa dibantu ya? Bisa Atau mau leasing yang lain juga bisa dibantu ya? Bisa Berarti tukur tambah Ada tambahan diskon lain nggak? Ada Ada Itu privilege dari kita Karena kita juga ada use carnya Di IKB kan? Estimasi berapa? Estimasi di angka 3 jutaan 4 juta lah? Bisa itu mah gampang dibicarain Nanti tinggal telepon aja Karena nomornya udah ada Oke, berapa nomornya? 0812 8314 5281 Tapi itu berlaku all brand kan? All brand Bukan Honda ke Honda aja ya? Nggak aku Arno waktu itu di akhir tahun kemarin ya? Iya Ada perlemajaan katanya bisa dapet 7 juta ya? Bisa kan nih Beli brio, mau tukar HRV Dapet tambah segini Itu udah nggak berlaku lagi ya? Nggak Sudah berlaku lagi Kalian ketinggalan berarti Oke Tapi kalian save aja nomor Kak Ines Siapa tau ada prom-promoter baru ya? Iya Masukkan Instagramnya Kalian bisa follow Dan juga untuk bonus-bonusnya Seperti aksesoris Atau bonus tambahan dari Kak Ines sendiri Nanti bisa dibantu ya? Iya Oke Ada yang menambahin Kak Ines sebelum itu tutup? Ya Cepet-cepetan aja sih unitnya Karena kan nih tadi aku bilang Untuk Nik 2023 Yang memang bener-bener masih butuh stok itu Hubungi aku aja Oke Nomor tuan? 0812 8314 5281 Oke Instagramnya diulangin lagi? Ines Honda Pondok Indah Atau datang aja ke? Honda Pondok Indah Oke Jadi kalian bisa searching Google Map atau West Dan kalian juga yang sudah menonton channel Seseorang Putar Ototip Terima kasih yang sudah bantu subscribe Sudah bisa beli juga dengan sales-sales Apalagi dengan Kak Ines waktu itu ya Pokoknya kalian tenang aja Kalian beli Apalagi dengan Kak Ines Nggak putus di tengah jalan aja ya Iya Karena Kak Ines pasti menunggu Kalian beli kopi lagi Iya betul Referensi Oh referensi Juga ntar referensi udah pecuan Kalian bisa obrol lagi sama Kak Ines ya Tergantung kalian bagaimana egonya Yang penting kalau mau beli Honda Sekarang buruan Mumpun di 223 masih ada Dan juga tenang aja Promo IMS Meskipun promo tahun Pasti bisa diberikan yang terbaik sama Kak Ines Iya Pasti Oke Kak Ines terima kasih atas waktunya Sehat selalu Dan kita bisa ketemu Kalau bisa kita ketemu di IMS ya Iya Untuk mempromosikan mobil Honda Jadi kalian ingat Honda Ingat dengan Ines